Saya kira ini kasus yang menarik, menarik perhatian meskipun kasusnya biasa. Pembunuhan itu kasus biasa, sudah banyak. Tetapi ini menarik perhatian masyarakat karena terjadi pada orang-orang dekat. Orang yang pejabat yang diajudani oleh ajudannya yang setiap hari mereka bertemu, tapi juga bisa terjadi kasus bidana seperti ini. Meskipun bisa kita pahami bahwa ada umpamanya pelecehan seksual dan sebagainya, itu bisa. Tapi sebenarnya seharusnya dengan pola relasi yang sudah begitu dekat, seharusnya alternatifnya bukan dibunuh. Maksud saya bukan ditembak. Mestinya ada penghukuman yang lain. Yang berkaitan dengan jabatan dan lain. Karena bagaimanapun juga manusia tidak punya kewenangan untuk mencabut nyawa orang lain. Hanya Tuhan yang berhak mencabut. Dengan kejadian seperti itu, menurut saya menjadi pelajaran bagi atasan-atasan yang lain ke depan. Terutama atasan-atasan yang punya sifat temperamental. Nah itu harus betul-betul dijaga. Karena kasihan bawahannya. Sudah ajudan ditembak pula. Iya kan? Sudah mengabdi, dibayarnya ditembak pula. Nah itu yang menurut saya ini sangat menyengsarakan keluarganya. Kan begitu. Saya kira ini pelajaran bagi pejabat-pejabat ke depan, terutama yang temperamental itu tadi. Bisa menjaga temperamentnya, tidak terjadi hal yang ekstrim seperti ini. Begitu.